Intro Saudari-saudaraku yang terkasih Jumpa lagi bersama kami Renungan Mingguan Yakobis Hari ini kita akan masuk ke dalam hari Minggu Biasa ke-13 Dan dalam bacaan Injil kita akan mendengarkan Kisah dua tokoh yang akan menjadi teladan bagi kita Dalam menghayati iman kita Dua tokoh itu adalah Yairus Seorang kepala rumah ibadat Dan satunya lagi tidak disebutkan namanya Tetapi dia adalah seorang perempuan yang sakit pendarahan Yairus ketika melihat Yesus di tengah kerumunan banyak orang Dia langsung tersungkur di hadapan Yesus Dia langsung merendahkan dirinya Padahal penulis Injil Suci jelas-jelas menyebutkan Bahwa Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat Apa artinya? Yairus adalah seorang yang memiliki jabatan sangat penting dalam masyarakat Dan karena jabatannya itu Yairus sangat dihormati oleh banyak orang Apa yang dilakukan oleh Yairus Tentu menjadi pemandangan yang aneh dan langka Bagi orang-orang yang saat itu sedang berkumpul bersama dengan Yesus Yairus melakukan itu semua Untuk memohon supaya Yesus mau menyelamatkan putrinya yang sedang sekarang Bahkan yang hampir mati dikatakan dalam Injil tadi Yairus memiliki keyakinan besar Bahwa Yesus sanggup menyelamatkan putrinya Karena itu Yairus mengungkapkan keyakinannya itu Mengungkapkan imannya itu Dengan tersungkur Dengan merendahkan dirinya di hadapan Yesus Tokoh kedua yang dapat kita jadikan sebagai teladan iman kita adalah Wanita Yang mengalami sakit pendarahan selama belasan tahun Perempuan itu sangat menderita karena penyakitnya Perempuan itu telah menghabiskan hartanya Untuk mengobati penyakitnya Tetapi Itu semua tampaknya sia-sia Karena ia meskipun sudah pergi ke banyak tabib Pergi membeli obat sampai habis hartanya Tetap saja tidak leka sembuh Akhirnya Karena perempuan itu mendengar bahwa Yesus sanggup menyembuhkan berbagai penyakit Perempuan itu datang Kepada Yesus Perempuan itu sangat yakin Bahwa Yesus Sanggup mengakhiri peneritaannya Yang telah dia tanggung selama belasan tahun Bahkan Perempuan itu sangat yakin Hanya dengan menyentuh jubah Yesus saja Maka ia akan memperoleh kesembuhan Oleh karena itu Perempuan itu rela berdesak-desakan Menerobos kerumunan banyak orang Agar dapat menyentuh jubah Yesus Sikap dan tindakan Yairus dan perempuan tadi Merupakan ungkapan dari besarnya iman mereka kepada Yesus Sikap dan tindakan seperti itulah yang dikehendaki Yesus dari diri kita Ketika kita sedang mengalami saat-saat yang sulit Ketika kita sedang mengalami pencobaan yang besar dalam hidup kita Yesus meminta kita untuk Jangan takut Percaya saja Yesus meminta Supaya kita memiliki iman Yesus meminta Supaya kita percaya Kepadanya Seperti halnya Yairus dan perempuan yang sakit tadi Saudari-saudara Yang terkasih Oleh karena besarnya iman Kedua orang tadi Maka kedua orang tadi Memperoleh keselamatan Yairus memperoleh kembali Anaknya yang telah mati Dan perempuan yang sakit pendarahan Selama belasan tahun itu Sembuh total dari penyakitnya Penderitaannya Berakhir Kebangkitan dan kesembuhan ini Merupakan tanda nyata Keselamatan Yang dihasilkan oleh besarnya iman mereka Dalam bacaan injil tadi Dengan tegas Yesus berkata Kepada perempuan yang sakit pendarahan Bahwa imanmu Telah menyelamatkan engkau Iman akan Yesus memiliki Peran yang sangat penting Dalam memperoleh keselamatan Saudari-saudaraku yang terkasih Dalam hidup sehari-hari Kita mungkin akan menghadapi situasi-situasi sulit Yang tampaknya tidak memiliki harapan Kita mungkin akan mengalami peristiwa-peristiwa Yang bisa membuat kita putus asa Tetapi Kita diminta untuk mengingat Apa yang dikatakan oleh penulis kitab kebijaksanaan Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi Kita diminta untuk selalu mengingat Bahwa Allah tidak menghendaki kita binasa Sebaliknya Allah menghendaki Agar kita memperoleh keselamatan Dan memperoleh hidup yang kekal Kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia ini Sudah nyata dalam diri Yesus Selama hidupnya Yesus selalu berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain Dari desa satu ke desa yang lain Untuk menyelamatkan banyak orang Untuk menyembuhkan banyak orang Yesus mengajar banyak orang Agar mereka memperoleh keselamatan Bahkan Yesus merelakan dirinya Untuk mati di kayu salib Demi menyelamatkan manusia Demi menyelamatkan kita Dari tawanan maut Ingatan akan Allah yang berkarya dalam diri Yesus Yang seperti inilah Yang harus menjadi keyakinan kita Dengan keyakinan seperti ini Maka kita akan memperoleh keselamatan Saudari-saudara yang terkasih Yesus adalah tanda nyata dari kehadiran Allah Yang menyelamatkan manusia Yesus adalah tabib Yesus adalah penyembung yang ajaib Yesus adalah pemberi harapan dalam keputus asaan Dan Yesus adalah penyelamat bagi kita Di saat-saat sulit yang kita hadapi Inilah yang harus menjadi keyakinan kita Sebagai murid-murid Yesus Hanya dengan keyakinan seperti ini Maka kita akan memperoleh keselamatan Yang dijanjikan oleh Yesus Amin Terima kasih telah menonton